Halo teman-teman, kembali lagi bersama Happy Cars and Hobbies. Pada video kali ini, sesuai dengan janji gue sebelumnya, gue bakal ngobrol dengan seseorang pemilik dari mobil yang keren banget nih. Mobil yang memberikan kesan maskulin, mobil yang memberikan kesan mature, dan pastinya memberikan wibawa yang tinggi pada penggunanya. Mobilnya apa? Ini dia. Ya teman-teman, betul mobilnya G-Wagon W460, generasi pertama dari G-Wagon, atau G-Wagon, bahasa Jerman nih, yang artinya mobil off-road. Nah, ini tahunnya tahun 1985, tapi yang membuat mobil ini spesial, pastinya SWB, short wheelbase. Pada umumnya kan G-Wagon yang berkeliaran nih, di tanah air, di Jakarta pada khususnya itu, yang long wheelbase, yang ini short wheelbase. Dengan tipe rangka itu, 2, 3, 3 ya. Tapi banyak ya mobil-mobil G-Wagon lainnya itu di-convert jadi SWB seperti ini. Nah, saya juga nggak begitu ngerti tentang mobil ini, kita ngobrol langsung aja sama ownernya, Mas Rio. Mas Rio, selamat siang. Nah, Mas Rio ini owner dari mobil, mobil yang maskulin, tapi, waduh, dalam waktu bersamaan, memberikan kesan humble ya, Mas ini ya. Kesan sederhana juga, seperti itu. Mas Rio, sejarahnya gimana tuh mobil ini sebenarnya? Sejarah mobil ini ya, jadi mobil ini, ini sejak saya TK ya. Sejak TK? Iya, ini mobil pertama punya om saya. Oh, ini mobil omnya Mas Rio pertama kali? Iya, pertama kali. Terus, ya sejak itu kan saya pingin G-Class. Ya, idaman saya dari kecil dulu, kalau punya uang, kayak pingin beli ini. Jadi, dari kecil pun udah ngidamnya G-Class? Udah ngidamin nih, pingin G-Class, short biru. Short biru, spesifik banget teman-teman. Pengen G-Class, short wheelbase, warnanya biru. Jadi, waktu ini barunya, saya juga udah nyoba. Mak, saya baru dapet ini nunggunya, saya baru beli ini 2004. 2004, berarti mungkin tadi belinya dari om atau? Dari om langsung. Oke, jadi masih dalam inner keluarga. Sebenarnya ada dua dulu, putih sama biru. Sama-sama pendek mobil ini? Sama-sama pendek. Oke. Cuma saya yang luncar yang biru. Oh, oke. Sebenarnya yang putih lebih full option. Tapi yang putih masih beredar juga di sini? Atau masih di... Yang putih udah dijual. Dijual juga ya, oke. Nah, di sini kan short wheelbase ya omnya. Sebenarnya kan saya pribadi juga gak begitu paham nih. Short wheelbase itu lebih pendek pastinya sama yang tipe G-Class biasanya. Itu dihitungnya dari mana sih om? Jadi gini, kalau short wheelbase itu ngitungnya pertama yang terlihat secara teknikal ya. Pasti jarak sebuah robot di depan belakangnya beda. Kalau gak salah itu panjang wheelbase nya 2800mm. Kalau ini 2400mm. 2400mm. Yang pasti pintunya. Oke. Cuma orang sering ketipu mas. Kadang-kadang ada yang long pintunya cuma tiga juga. Ngiranya short wheelbase padahal bukan. Tiga itu sama belakang atau? Tiga sama belakang. Tiga sama belakang ya. Jadi yang punya TVRI kan biasanya long tuh. Gak panjang. Gak ada pintunya. Orang kira itu short padahal bukan. Oh bukan ya. Kalau yang short pasti wheelbase nya 2400mm. Oke. Kalau pada umumnya nih ya. Apa sih om yang ngebuat G-Class ini? Ini tuh akhir-akhir ini pingin nih ya sama kebanyakan orang ya om. Jadi gini mas. G-Class ini salah satu yang dia semakin tua jadi anugur ya. Betul. Semakin tua jadi anugur. Karena biasanya semakin tua bukannya makin itu tapi makin orang pingin. Betul. Jadi kalau kayak orang kerja gitu kan. Ya pengalamannya udah kebuk. Ternyata dia oke lah. Udah terbukti kualitasnya ya. Ya karena dia pernah maik keluar itu 79. Dia baru pure ganti model itu 2017 atau 2016. 2017 atau 2016. Nah itu kan kurang lebih kan hampir 40 tahun. Benar ya. Ya dan itu salah satu model yang Mercedes paling awet ya. Ini ya. Model lain gak itu. Makanya ini jadi ikonnya salah satu Mercedes selain SL ya pasti G-Class. Oke betul. Bentuknya boxy, kotak, timeless banget teman-teman. Jadi memang dari yang seri W460 sama saat ini W463 betul ya? Yang sekarang masih keluar itu W463A. Perbedaannya paling kurusnya adalah Gadan Banya. Kalau ini masih solid. Kalau dia udah independen yang W463. Oh gitu. Dia lebih berkonsep untuk jalan raya. Oke. Kalau ini emang peruntukannya. Oke. Kalau ini emang peruntukannya. Offroad. Yang detailnya pastinya kurang terpercaya. Jadi saya kurang yakin jawabnya. Tapi yang pasti gak lebih dari 100. Jumlah berapanya saya gak tahu. Yang resmi ya. Tapi kan ada orang yang masukin sendiri. Nah itu entah jadi berapa. Oke. Tapi kalau yang resmi masuk. Sumber yang pernah saya dengar sih gak lebih dari 100. Kalau beliau tahu berarti kan dulu punya Paman atau om-nya Om Rio ya? Berarti beli langsung di Delos. Jaman dulu kalau gak salah. Star Motor apa-apa. Oh iya. Lalu sedikit ngobrolin sejarahnya G-Wagon W463. Keluaran awal ini ya Om Rio. Ini pabriknya gak di Jerman ya? Gak di Sudgar ya? Ini dengar-dengar di Austria ya? Ini kalau saya bilang merci-mercian. Merci-mercian ya? Karena contohnya kayak lampu nih. Ini mid-nya bukan Jerman. Oke. Di Austria mereka. ZKW. Merknya? ZKW. ZKW. Terus PCD rodanya ini. Ini beda sama merci pada umumnya. Ini PCD-nya 5x130. 5x130. Kalau merci umumnya kan 5x114. Nah ini 5x130. Dari situnya udah beda sendiri. Betul-betul. Saya bilang ini merci-mercian. Merci-mercian. Makhnastair yang dikit. Makhnastair. Austria ya? Austria. Jadi ini atas request-nya dulu si Ahiran namanya Fahlavi. Request untuk kendaraan militernya dia. Dan juga si Ahiran itu salah satu pemegang saham mayoritas MRC. Oh gitu? Jadi request pengen mobil militer yang kecil tapi nyaman. Oke. Waktu itu kan kelasnya cuma Land Rover series. Sejak keluar ini ya Land Rover series ya. Ada kompetitornya ya? Oke. Jadi ini informasi baru teman-teman nih. Keren banget. Memang ternyata Mercedes-Benz dulu itu pemegang sahamnya salah satunya ya. Itu mungkin kontributornya dari Iran. Si Ahiran. Si Ahiran. Dan di Austria ini namanya bukan G-Wagen ya? Bukan. Puh. Puh ya? Puh-G. Puh-G. Iya. Logonya gak merci tapi ya? Bukan. Contributannya Puh. Logonya P. Jadi logonya itu bukan merci. Jadi di Austria itu ada produsen kendaraan mobil namanya Puh ya? Puh. Tulisannya gimana tuh? P-U-C-H. P-U-C-H. Namanya Puh aja gitu. Namanya pabrikannya Mahna Steyer Puh. Mahna Steyer Puh. Mungkin kolaborasi dengan Mercedes. Ya. Daimler Benz lah kalau diri ya mungkin ya. Namanya. Mungkin Mercedes gak pengalaman bikin chip kali dengan bulunya. Oke. Jadi mungkin dia kesusahan desain mungkin. Nggak tolong. Oke. Keren banget teman-teman informasinya. Nah dari mobil ini nih Om. Ada gak sih waktu dulu ngambil dari Om Rio. Iya. Ada part-part yang mungkin ganti sendirilah gitu. Nyari. Banyak ya. Banyak. Yang spesial apa nih part disini. Mungkin kalau untuk orang awam. Kayaknya gak ada part yang spesial lah. Yang paling susah ya Mas. Yang paling susah gitu. Yang paling susah itu fender tipis. Fender tipis yang itu? Ini copotan biasanya di W461. W461. Jadi W461 itu biasanya dipakai militer. Oke. Biasanya diesel. Nah ini dapetinnya. Saya dari teman yang baik sekali. Nah warna saya udah saya ambil. Wah luar biasa. Temannya di militer woy. Nggak. Nggak ya. Jadi teman-teman kalau modifikasi anak-anak sekarang kan yang mesti kelihatan ekstrim ya. Kelihatan banget gitu lah. Kalau mobil yang levelnya seperti ini. Cari spot board seperti ini aja. Sulit dan harganya saya yakin gak murah. Itu dia ya. Lalu membicarakan value ya. Apakah benar nih Om. Mobil G-Wagon khususnya yang short wheelbase ini harganya tinggi itu karena populasinya. Atau ada faktor lain. Nggak. Jadi gini mas. Kalau buat saya. Di klasiart ini mahal pertama. Dia mahalnya itu bukan. Kan banyak istilah orang mau digoreng. Kalau mobilnya kebetulan dapet yang enak. Pasti orang suka bawanya. Karena dimensinya sangat kecil sekali. Dulu istri saya pakai. Saya suruh nyetir pakai ini. Dan dia bilang gampang sekali. Jadi kayak. Gampang sekali. Lebih gampang daripada bawa jazz. Wih. Beneran. Lebih gampang dari bawa jazz loh. Itu mobil ini. Beneran. Karena ujung-ujungnya itu kelihatan semua. Lenspotnya hampir nol. Gitu ya. Makanya mas kalau lihat sekarang artis perempuan dua negeri banyak pakai. Oh iya ya bener ya. Mungkin karena itu ya atasannya ya. Tapi memang terlihat jelas ya. Kalau yang long seperti ini. Tadi saya pikir waktu mundur kayaknya pendek nih. Cuman ternyata jadi panjang sekali ya. Tapi boleh-boleh enggak mas. Yang long ini. Sama BMW Mas Boy mas. Yang BMW 40 lah. Oke BMW Mas Boy. Kalau kita enggak ngomong gantungan ban serp nya ya. Itu mungkin cuma beda sampai jangka. Jadi kalau enggak pakai ini. Enggak pakai ban serp nya dilepas. Sama ukuran beda satu jengkal ya. Enggak panjang. Jadi yang no wheelbase sendiri aja sebenarnya enak digunakan ya. Seperti artis-artis di luar negeri yang pakai EGW. Ini ngetir sendiri. Enak. Kelemahannya. Banyak sebagian orang. Ngomong tenaganya pas-pasan. Tenaga pas-pasan. Tapi itu tergantung mekanik. Tergantung mekanik. Oke. Maksudnya tergantung mekanik gimana? Nah sebelum ke situ. Untuk mekanik sendiri di Jakarta. Di permata motor itu Pak Pardy. Pak Pardy ya. Permata motor ini berjasa banget. Bagi para pemilik G-Wagon. Nanti teman-teman kalau punya G-Wagon nanti Pak Pardy. Pak Pardy itu udah pasti. Ceruk purut. Jadi memang tenaganya ya tergantung mekanik yang sendiri ya. Seberapa paham dia dengan mesin G-Wagon ini. Kan banyak mas kita diremaiin lari 100 bisa atau enggak. Pada prakteknya kalau kita touring. Kalau di jalan lantau kan memang kita dibahasin maksimal 80 atau 100. Tapi kita pernah nge-press di jalan yang lantau kan. Itu bisa sampai hampir 100-100. Jadi sebenarnya yang ngomong G-Wagon lemot itu ya. Mungkin belum merasakan benar G-Wagon itu. Dulu kan sering diremaiin mas G-Wagon enggak bisa offload. Tapi ini kan saya buktikan. Betul, betul, betul. Dan bisa dipakai harian tanpa modifikasi sama. Iya. Apapun. Betul. Ground clearance-nya tinggi. Iya. Gardannya kuat. Gardannya kuat. Oke. Cukup ganti ban pacul. Dia bisa offload. Jadi enggak perlu modifikasi. Teman-teman kalau suka offload. Enggak perlu modifikasi yang ekstrim. Cukup menggunakan G-Wagon. Teman-teman juga udah bisa merasakan offload. Karena memang speknya sendiri. Peruntukannya sendiri memang untuk offload ya om. Iya. Jadi gini. Kalau mungkin di mobil lain spek militer sama spek sipil dibedain. Tapi untuk G-Class, spek militer dan sipil itu sama kuat. Yang cuma beda luxury apa enggak. Oke. Jadi standar material, sasis, gardian. Hampir sama. Betul. Karena kan seperti banyak mobil-mobil yang... Ember contohnya ya? Iya. Humphi. Iya. Mungkin spek militer dengan spek yang harian udah banyak dirubah dari segi plat dan body-nya ya. Kalau G-Wagon? G-Wagon itu hampir sama. Hampir sama plat. Mungkin cuma bedanya ada snowfall. Terantik pendukung. Terantik pendukung. Basicnya sama persis. Basenya semuanya yang diproduksi semua sama. Terima kasih. 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 Terima kasih.